katanya itu ada pesan khusus Mbah Moon untuk Anies Mbah Sweden itu bagaimana itu ceritanya Bu satu ketika saya berjumpa dengan Mbah Moon di Hotel Baru Budur saya diminta jadi moderator Mbah Moon duduk kebetulan beliau ada di sebelah kiri saya beliau pegang tangan kanannya pegang paha saya dikiniin sambil beliau bilang saya suka sama Anies santri-santri saya suruh Suryadho supaya Anies menang pesan kalau satu saat ketemu sama Anies bilang sama Anies Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh pemirsa pada Suat TV saya sekarang berhadapan dengan santrinya Mbah Moon Bung Tony Rasin pengamat ulamah politik sekaligus Ustadz Oke Bung to the point masyarakat Indonesia netizen pasti mengenal sosok Mbah Moon ulama harismatik Indonesia yang dicintai dan luar biasa dikagumi oleh semua kawan politik dan lawan politik ada satu hal eh saya ingin berbicara dengan santrinya Mbah Moon katanya itu ada pesan khusus Mbah Moon untuk Anies Baswedan itu bagaimana itu ceritanya Bu jadi begini ini soal cerita ya ada namanya Kang Mokhles itu kakak kelas saya di Madrasah Ghazaliah di Sarang itu yang dekat dengan Mbah Maimun dan sopir bahkan Kang Mokhles ini adalah satu-satunya santri yang saya lihat khidmahnya kepada Mbah Moon keluarga dan seluruh iai Sarang itu tidak ada bandingannya iya iya semua kegiatan kalau sudah keluarga Sarang itu ke Jakarta dimuat ditinggalkan semua dibatalkan untuk melayani untuk khidmah dan saya melihat sosok ini yang saya belum pernah lihat yang yang lain ini ini ngomong fakta ya karena saya menyaksikan langsung karena saya diamanai menjadi ketua santri Sarang di Jabodetabek ini jadi tahu persis lah karena beliau selalu sering telpon saya soal itu satu ketika beliau telpon sama saya ketemu yuk ngobrol ada yang perlu saya sampaikan ya ngobrol ada yang unik ini kata dia apa ini Kang saya panggilnya kan-kan karena kakak kelas ini ya saya ketemu Mbah Moon Wallah kata dia Mbah Moon cerita aku suka sama Anies oh gitu kan ini dianggap agak unik gitu kan karena jarang-jarang ya aku suka sama Anies ketika kemarin Pilgub itu ya ketika Pilgub itu eh ada minum ini silahkan masuk oh iya iya wah masuk juga ngopi dulu kita ada orang baik yang kirim kopi kita mantap itu baik makasih mas kopi pojok silahkan kalau mau kopi pojok coba bismillahirrahim masih panas oh pahit ya di Siti Pahit ini bagus untuk di lambung jadi kolesterol-kolesterol rontok ini hahaha oke lanjut Bung oke jadi eh Kang mulisnya sendiri agak juga unik Mbah Moon ceritaku itu jadi kata beliau Mbah Moon suka Anies dan ketika Pilgub di DKI 2017 Mbah Moon menyuruh sejumlah santrinya dan dibiayai sama Mbah Moon untuk iya eh tirakat lah bahasanya iya 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 untuk ah Ah Melakukan riyadhog riyadhog terseptaka riadhog ANIES bahasanya Riyadhog благ letika Riyadhidog itu eeAnd mendoakan agar Anies menang menang di Pilgub di pilgub wah 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 wua k Meyer karetkanigakan k하하 k 훨씬 Space aku suka Anies aku , aku seneng sama Anies itu bahasa yang seringkali diulang oke og untuk meyakinkan ke saya Kang mulisin bilang Walah ini betul betul portfolio Emma Moon ya udahlah, karena tidak biasanya Mbak Moon seperti itu, mengungkapkan rasa senang dan sukanya kepada orang di dalam proses politik, terus sampai satu ketika saya lagi di Cawang, Mbak Moon telepon ke HP saya melalui HPnya Kang Moklisi, Mbak Moon cerita, Mbak Moon cerita, aku suka Anis, aku senang sama Anis tau-tau ngomong begitu, aku senang sama Anis, aku senyuruh para santir untuk Rianto, persis apa yang diceritakan oleh Kang Moklisi ke saya jadi Kang Moklisi dalam kontek ini tidak bohong, cerita apa adanya, karena ingin menyampaikan saja, tentu tidak semua orang disampaikan kebetulan sama saya teman dekat di Jakarta, menjadi teman yang untuk ngobrol lah, disampaikan oleh Kang Moklisi dan Mbak Moon langsung sekitar mungkin ada 15-20 menit telepon sama saya, panjang cerita kan padahal saya, namanya saya santri, lebih bagus saya dipanggil, dulu ketika Mbak Moon pernah di Bandung saya diminta untuk telepon oleh seorang santri yang sekarang jadi kiai di Bandung gitu loh enggak lah, masa saya telepon sama Mbak Moon, mendingan saya, saya soan saya datang kapan saja saya siap takdim saya sebagai santri, enggak elok, enggak etis, enggak layak, saya sebagai seorang santri kemudian teleponnya sama kiai saya ini, ini, ini pesantren ya, pesantren ya, pesantren itu menjaga nilai-nilai itu gitu loh, saya tidak, saya aja pernah sama puternya Mbak Moon pakai apa, baju, baju pendek pakai peci itu, itu foto bareng diketahui oleh santri, banyak santri terguruh saya, kamu enggak sopan amat sama kiai pakai ini, ini aja hanya pakai apalagi pakai kaos lah, apalagi pakai kaos enggak pakai peci ya, saya pakai peci, saya pakai baju cuma lengan pendek, itu banyak karena ada standar etika antara santri dengan kiai, saya betul-betul enggak mau, enggak apa-apa, enggak, lebih baik saya kesana apakah kembali lagi pada cerita itu, Mbak Moon yang telepon, mau tidak mau kan saya terima, tapi kalau saya telepon mendingan dimana, saya datang, saya soan, ketemu sama kiai kan, oke ya, singkat ceritanya, singkat cerita terus kemudian cerita seperti itu, satu ketika saya berjumpa dengan Mbak Moon, di Hotel Baru Budur, ada sebuah acara untuk persatuan Indonesia atau apa, saya diminta jadi moderator, Mbak Moon duduk, kebetulan beliau ada di sebelah kiri saya, beliau pegang tangan dan karenanya pegang paha saya, dikiniin, sambil beliau bilang, saya suka sama Anis, diulang kembali, saya senang sama Anis, terus saya santri-santri saya suruh Riyadhoh, supaya Anis menang, pesan kalau satu saat ketemu sama Anis atau gimana lah caranya, gitu kan, bilang sama Anis, suruh sabar, gitu kan, suruh tabah, suruh tidak melawan siapapun, suruh diam, gitu, saya nggak tahu apa maksudnya, gitu loh, jadi pesannya Anis itu suruh sabar, disuruh sabar, jangan melawan kesiapapun, artinya kan berarti Anis akan banyak godaan, Anis akan banyak tantangan, Anis akan banyak mungkin juga kejaman, serangan dan sebagainya, dan kemudian ketika kita akhir-akhir kita lihat, ada benarnya juga ketika Mbak Moon memprediksi itu, pesannya Anis suruh sabar, Anis suruh tabah, Anis jangan melawan, Anis apa, itu, kemudian kita lihat sekarang, ya juga, seperti ini gitu Anis, seperti mendapatkan buktinya apa yang dipesankan oleh Mbak Memun Zuber itu, dan saya bersyukur sebagai santri beliau, ketika beliau itu wafat, beliau kan doanya begini, ini di kalangan para santri ya, ya Allah kalau aku meninggal sebagaimana, karena beliau sering cerita meninggalnya kakek beliau itu hari Selasa, meninggalnya Bapak beliau, Mbak Zuber itu juga hari Selasa, beliau ingin nanti meninggal itu wafat, ya, itu hari Selasa Selasa, di Mekah, dan musim haji, dan kebetulan pada saat itu tiga-tiga doa ini dikabulkan dan saya kebetulan Alhamdulillah ikut berkhidmat ketika beliau kembali kepada Allah saya ikut haji pada saat itu, dan kemudian ketika beliau meninggal di rumah sakit Anur saya langsung meluncur ke sana, kemudian ngikutin beliau disemayamkan di satu tempat kemudian ikut nungguin di situ, pejabat-pejabat di Indonesia banyak, datang di data besar kemudian disolatkan di Masjidullah Haram, saya ngikut sebagai santri Alhamdulillah diberikan kesempatan kemudian sampai dimakamkan ke Maklah, saya juga ngikut, ini orang yang luar biasa ini satu cerita tentang kelebihan bangun, di samping itu ya, saya merinting kalau cerita bangun bangun itu, kalau mendapatkan sumbangan dari manapun, untuk pribadinya, karena ada banyak pejabat banyak politisi, kalau ketemu sama Musa, ketemu sama beliau, ngasih uang besar, apa kata beliau? ini untuk masjid ya, untuk bangunan sana ya, untuk sini ya, bahkan beliau kalau ceramah di mana-mana seringnya, dapat amplot, itu enggak dibuka, di jalan dikasihkan orang sampai puteranya beliau, ketika di Mekah, ada salah satu putera beliau, Gus Ra'uf itu cerita ke saya itu loh, ketika, kan minim, telat, sederhana, bersahajalah, beliau bilang, wabah itu kalau dapat itu bagi-bagi dikit sama putera, ya namanya puteranya, penges selorok aja, penges selorok aja tapi memang wahrah, beliau itu zuhub, beliau itu wahrah, beliau itu sangat bersahaja, sangat sederhana dan apa yang diungkapkan, itu mendapatkan realitasnya di kemudian hari, itulah kelebihan seorang ulama, seorang ulama besar, harismatik, ya saya Alhamdulillah punya kiai seperti itu wah, luar biasa, itu kan, ini pemirsa, yang menariknya, bahwa ternyata ada interaksi batin antara Mbah Mun, kemudian dengan Anies Baswedan padahal keduanya, belum sempat bertatap muka dan ketemu saya tidak pernah, belum, enggak tahu, gitu kan, tapi kabarnya, mereka berdua pernah teleponan cukup lama hmm, iya, iya yang saya dengar lagi, itu juga membahas tentang, apa yang pernah disampaikan Mbah Mun ke saya oke, dan itu kemudian disampaikan ke Anies, informasinya seperti itu sama, Anies itu harus sabar, jangan melawan ke siapapun, aduh, ini sulit sekali ini ini kelas tinggi, ini, pesan kelas tinggi kalau kita sabar nggak, tapi asal jangan gebrat meja ya, ini ada kopi masalahnya jangan, acting, kalau gebrat meja itu acting, bos biar terlihat dramatis, biar kelihatan tegas, berani terakhir ada Anies katanya ngomong gitu kan, ya berani, tapi berani karena benar bukan asal berani, eh nggak salah di itu ya, kemarin di GPK atau dimana ada ada youtubenya yang viral itu ya, berani asal berani, oke asal benar, eh sampai wafat, jadi belum ketemu dengan Anies Baswedan sepertinya begitu, seperti itu, saya nggak dengar, saya nggak dengar beliau sebelum bafat ketemu sama Anies, kayaknya nggak, nggak pernah dengar biasanya kalau ketemu begitu kan ada fotonya, viral gitu ya tapi kalau dengan Prabowo itu sering ketemu loh bos mungkin, iya, mungkin karena anda yang ngantar ke sana kebetulan saya santri pas ada di sana kali oke ya, Pak Mirsa itulah pesan-pesan yang bukan sembarang pesan dari seorang ulama besar yaitu Mbah Mun Allahi Arham ya, untuk Anies Baswedan pesannya Anies Baswedan harus sabar jangan melawan saya tidak tahu makna dibalik pesan ini anda terjemahkan sendiri terima kasih jangan lupa like, share, subscribe pada Sobat TV wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih